Sublit 3 Direkturat Narkoba Polda Sumsel menggerabung industri rumahan miras oplosan yang berada di jalan PDAM Tertar Musi, Kelurahan Bukit Lama, Palembang. Dari hasil penyitaan yang dilakukan, pihak kepolisian mengamankan setidaknya ratusan botol miras yang siap jual. 5.000 tutup botol, 19 dus kosong, 2 mesin pres, 13 botol esen pencampur miras, karamel 9 botol, 1 tetmon, dan 5 drum. Kapolda Sumsel yang memimpin langsung penggebekan ini mengatakan, dari pengakuan para pekerja, industri rumahan ini sudah beroperasi sejak 2 bulan lalu. Sementara, barang untuk membuatnya itu seperti botol, tutup botol, stiker, campuran untuk membuat minuman sendiri dikirim dari Jakarta, serta hasil produksi yang dikirim ke Lubuk Linggau, Jambi, serta sekitaran kota Palembang. Mungkin sehari itu 3.000-an, karena di dua tempat mereka kirim, itu Lubuk Linggau dengan di Jambi. Yang lain Melampung mereka tidak kirim. Satu botolnya Palembang sendiri, satu botolnya. Satu botolnya Palembang sendiri. Nah, sama dengan Palembang sendiri. Palembang mereka langsung drop-drop ke tempat-tempat yang menurut mereka membutuhkan, apakah warung, ataukah mungkin rumah makan yang memang mungkin ada yang tidak izin, ada yang berizin. Langkah selanjutnya adalah mungkin akan ditelusuri untuk yang sudah penjualan di Palembang. Betul, jadi langkah kami tentu penegakan hukum, pencegahan, perlindungan pada konsumen. Paling tidak ini kan akan kita hentikan. Dalam penggerbakan itu juga, pihaknya mengamankan 5 orang yang bekerja di home industry tersebut, yakni EN, PU, JO, serta RD. Sementara untuk pemiliknya sendiri, masih dalam pengajaran petugas. Tim Liputan, Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton!